Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat dalam taat kepadamu ya Allah Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW Mudah-mudahan insyaAllah kita mendapat syafaatnya nanti di yawmil kiamah Amin ya rabbal alamin Pemirsa Ada lima kesadaran Yang harus kita punyai Yang pertama adalah Sadari semua terjadi karena Allah SWT Biiznillah izinnya Allah SWT Ma'asobah min musibatin illa biiznillah Sebab dan musabab itu semuanya karena izinnya Allah SWT Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi Sebab apa yang terjadi, sebab apa yang akan terjadi, sebab apa yang akan menimpah Itu semua biiznillah Atas izinnya Allah SWT Kita perlu harus sadari Kemudian yang kedua Kita harus menyadari Semua yang baik itu dari Allah SWT Kata Nabi Nanti indah pada waktunya Akhirnya akan bagus Terakhirnya akan menjadi bagus Baik Menjadi khair Buat kita Buat seluruh keluarga Handai tolan dan semuanya Kemudian apalagi yang ketiga Kita menyadari semua Yang diberikan kepada kita dari Allah Sudah terukur Oleh Allah Allah itu Gak akan membebani kita Diluar dari kesanggupan kita Dalam firman Allah dikatakan La yukallifullahu nafsan illa us'aha Allah itu tidak membebani seseorang Melainkan Sesuai dengan kesanggupannya Jadi kalau kita diberi musibah Ada masalah Ada sesuatu hal yang berat bagi kita Menjalani ujian yang Allah kasih Cobaan yang Allah kasih Insya Allah kita bisa keluar Dari cobaan Kenapa memang? Karena Allah itu Tidak akan membebani kita Diluar dari kesanggupan kita Allah maha mengetahui Allah maha Berkuasa Dengan hal yang tersebut Makanya kita harus Berhusnuzan kepada Allah Jangan kita memaki diri kita Menyesali diri kita Jangan apalagi kita Suuzan kita kepada Allah Naudu billah midali Gak boleh Pastinya Allah akan memberikan Ujian 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 Cobaan Tidak mungkin itu melebihi dari batas kemampuan kita Kuncinya apa Kuncinya adalah Sabar Ikhlas Ikhtiar Berdoa dan tawakal kita kepada Allah Itu kuncinya Mudah-mudahan Kita diberikan ujian Allah Kita akan bisa mampu Keluar Dari apa yang kita rasakan Anggaplah itu adalah penderitaan Anggaplah itu kesusahan Anggaplah itu adalah Hal yang tidak mengenakan Kita bisa keluar Dengan izinnya Allah Insyaallah Kenapa memang Karena kita semakin mendekatkan diri kita Kepada Allah Kemudian apalagi Yang keempat Sadari kita semua itu Adalah kejadian Baik itu yang gak enak Sedih Ya Kepaitan hidup Ya Semuanya itu akan menggugurkan dosa kita Kita Dengan demikian bisa Semakin berlapang dada Untuk menerima apa adanya Jadi kita memang Dituntut Untuk menerima Ya Dengan lapang dada Dengan penuh keikhlasan Itu akan Menggugurkan dosa-dosa kita Insyaallah Bi'isnillah Dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir Yang kelima Kita menyadari Semuanya itu Bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi apapun kesulitan kita Apapun kesusahan kita Kita sadari semuanya Insyaallah bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah Ma'ana Allah bersama kita Bagi orang-orang yang soleh dan soleha Insyaallah wa ta'ala Demikianlah Mudah-mudahan Insyaallah kita Bisa keluar dari kesulitan Bisa kita keluar dari kesusahan Dengan kesadaran kita Dengan Apa yang dinamakan Sesuatu yang Bisa merubah diri kita Karena Allah tidak akan merubah nasib Seorang hamba Seorang kaum Jika hamba itu Tidak ingin merubahnya Oleh karenanya Marilah kita Semakin rubah Semakin menjadi lebih baik Mendekatkan diri kita kepada Allah Sehingga kita Mendapatkan kemudahan-kemudahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita selamat Di dunia Maupun ke negeri akhirat Terima kasih Afwaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton